5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang kembali di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar Hari ini kita akan bersama-sama untuk membahas latihan soal mata pelajaran tematik Kelas 2, tema 8, muatan pelajaran bahasa Indonesia yang ada kompetensi dasar 3.10 Kak Citra berharap kalian semangat untuk belajar hari ini Mari kita langsung membahas soalnya Soal yang pertama Di bawah ini penggunaan huruf kapital yang benar Untuk penggunaan kata ganti Tuhan adalah Dari ketiga kalimat ini yang menggunakan huruf kapital yang benar dalam penggunaan kata ganti Tuhan Yang benar adalah yang A Mengapa yang A? Karena disini ada kata yang Maha Esa Itu menunjukkan kata ganti Tuhan itu harus diawali dengan huruf kapital Untuk B dan C Yang menunjukkan penggunaan kata ganti Tuhan Yaitu yang Maha Besar dan yang Maha Pengasih penulisannya salah Nah untuk mengetahui tentang penggunaan huruf kapital Kalian bisa lihat dulu video pembelajaran Kak Citra di tema 8 Kita lanjutkan untuk soal nomor 2 Di sini ada kata-kata yang belum disusun menjadi kalimat yang benar Yaitu ada kata kerikil, batu, edo dan mengumpulkan Nah kata-kata di atas jika disusun menjadi kalimat yang benar adalah A. Kerikil baru edo mengumpulkan dan B. Edo mengumpulkan batu dan kerikil C. Edo batu mengumpulkan dan kerikil Maka kalimat yang benar adalah Ya Jawabannya adalah yang B Soal nomor 3 Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab adalah A. Bagaimana B. Dimana Atau C. Mengapa Ya kita bahas satu persatu adik-adik Yang A. Bagaimana Itu kata tanya yang digunakan untuk menanyakan cara Lalu yang B Dimana itu kata tanya yang digunakan untuk menanyakan tempat Maka di sini kata tanya yang digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab adalah Yang C Soal nomor 4 Penggunaan tanda titik yang tepat untuk penulisan jam adalah A. Adik sarapan pagi pukul 06.30 B. Ayah pergi ke kantor Pukul 08.00 Atau yang C Ibu berbelanja ke pasar Pukul 0.900 Kita ingat kembali tentang penggunaan tanda titik saat menulis jam Penggunaan tanda titik ini adalah untuk memisahkan antara jam dan menit Maka penggunaan tanda titik yang tepat adalah kalimat yang A Nah ini adik-adik Ini yang tepat ya dalam penulisan jam Soal nomor 5 dan 6 ada percakapannya Udin bertanya kepada ayahnya Apakah kami boleh bermain di kolam renang ayah? Lalu ayahnya menjawab Boleh nak asalkan harus berhati-hati ya Kita harus memperhatikan keselamatan Tahu bagaimana caranya nak? Kita harus memakai pelampung dan jangan ke tempat yang dalam ya nak Itu bisa membahayakan diri Kata ayah Pesan ayah kepada Udin dan teman-temannya adalah A. Berenang di kolam yang dalam B. Tidak memakai pelampung C. Berhati-hati dan jaga keselamatan Mana adik-adik yang merupakan pesan ayah kepada Udin dan teman-temannya? Ya jawabnya yang C. Berhati-hati dan jaga keselamatan Soal nomor 6 Jumlah kalimatannya pada percakapan di samping adalah Ada berapa adik-adik? Di sini Udin bertanya ada satu Lalu ayah juga bertanya Tahu bagaimana caranya nak? Berarti ada berapa di sini kalimat tanyanya? Ya jawabnya ada 2 Soal nomor 7 Salah satu aturan saat mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya adalah A. Tidak memakai helm B. Jalan terus saat lampu lalu lintas Menyala merah Atau C. Memakai helm dan membawa SIM dan STNK Mana yang harusnya? Merupakan aturan saat mengendarai kendaraan bermotor Ya jawabnya yang C Soal nomor 8 Lani dan keluarganya berwisata ke pantai Parangkritis Penulisan yang benar untuk kalimat di atas adalah Nah kalimat tersebut itu masih salah adik-adik Kita harus memperhatikan penggunaan huruf kapital pada setiap kalimat Apakah jawabannya yang A? Lani, L-nya betul di sini adik-adik Ya Nama orang memakai huruf besar Tapi di sini ada kesalahan yaitu pantai Parangkritis Seharusnya kata pantainya juga diawali huruf besar Karena ini juga merupakan nama tempat Kita lihat B dan C Nah B sendiri dan C bedanya ada pada kata Lani B kata Lani-nya memakai huruf kapital di awalnya Tapi yang C tidak Berarti kita lihat pantai Parangkritisnya betul atau tidak yang B Ya jawabnya adalah yang B Soal nomor 9 Saat kamu lulus SD Maka kamu akan mendapatkan A. SIM B. KTP C. Ijasa Nah ketika kamu lulus SD Kamu akan mendapatkan Ijasa adik-adik Kalau SIM dan KTP SIM itu surat izin mengemudi Jika kalian nanti sudah berumur 17 tahun Dan bisa mengendarai kendaraan bermotor Dan melakukan tes Maka kalian bisa memiliki SIM Nah untuk KTP Itu adalah singkatan dari kartu tanda penduduk Ini juga akan kamu peroleh ketika kalian berusia 17 tahun Soal nomor 10 Dokumen dan barang berharga harus dirawat dan dijaga agar A. Awet B. Rusak C. Hilang Ya dokumen dan barang berharga itu harus dirawat ya adik-adik ya Supaya awet dan tidak mudah hilang atau tidak mudah rusak Kita lanjutkan ke soal isian Kalimat berita diakhiri dengan tanda baca Nah disini kalian harus mengetahui bahwa Ada kalimat berita Ada kalimat ajaka Ada kalimat tanya Nah kalau kalimat berita sendiri Bisa diakhiri dengan tanda baca titik Soal nomor 12 Titik-titik kamu meletakkan tas barumu Kata tanya yang tepat untuk melengkapi kalimat tanya di atas adalah Ayo kata tanya itu ada beberapa ya adik-adik ya Kalian harus tahu nih Kalian bisa lihat di video pembelajaran Kak Cita tentang kalimat tanya Nah kata tanya yang tepat untuk soal nomor 12 ini adalah Ya Di mana kamu meletakkan tas barumu Soal nomor 13 Jumlah pengunjung museum bulan Januari ada 15.000 orang Penggunaan tanda titik yang benar untuk penulisan jumlah pengunjung di atas adalah Nah kalian di tema 8 sudah belajar tentang penggunaan tanda titik untuk menyatakan jumlah Nah diingat-ingat untuk menyatakan jumlah penggunaan tanda titik itu Kita hitung dulu dari belakang 3 angka Nah setelah 3 angka baru kita beri tanda titik Jadi ingat itu ada pemisahnya Nah untuk kalimat ini yang benar adalah seperti ini adik-adik Jadi ada tanda titik untuk pengisah 15.000 Jadi kita hitung dari belakang 1, 2, 3 baru kita beri tanda titik Seperti itu adik-adik Lalu kita lanjutkan ke nomor 14 Itu ada denah untuk menjawab nomor 14 dan 15 Kita amati dulu nih denahnya adik-adik Soal nomor 14 Rumah Edo terletak di jalan Kita lihat rumah Edo terletak di jalan Ya jalan M Hata Jika Udin akan pergi ke rumah Edo Maka dari jalan A Hakim Belok ke kiri menuju jalan Udin mau ke rumah Edo Udinnya ada di jalan A Hakim Maka dia harus belok kiri ke arah jalan Ya ke arah jalan M Hata Soal nomor 16 Perhatikan gambar di samping Udin, Beni, dan Siti Menyebrang jalan melalui Nah kalau kalian di jalan raya Pasti tahu nih Ada jalan yang dicat dengan warna putih Biasanya ini untuk menyebrang Nah ini namanya adalah Sebra Cross Jadi kalian jangan menyebrang jalan sebarangan Coba cari sebra Cross itu untuk kalian menyebrang Soal nomor 17 Lihat gambar ini adik-adik Wah ada Udin dan Siti yang jatuh adik-adik Perhatikan gambar di samping Tuliskan kalimat tanya yang sesuai dengan gambar di samping Nah disini kalian bisa membuat kalimat tanya Mengapa mereka bisa jatuh dari sepeda Kak Citra berharap kalian bisa ya membuat kalimat tanya Berdasarkan gambar yang ada Soal nomor 18 Tuliskan satu peraturan saat kita pergi Melakukan perjalanan dengan naik bis Apa yang kalian harus perhatikan nih Peraturan apa yang harus kalian lakukan di dalam bis Bis ini Kak Citra menuliskannya Tidak mengeluarkan anggota badan kita dari jendela Karena itu bisa berbahaya Bisa juga peraturannya duduk dengan rapi Memakai sabuk pengaman Tidak berjalan-jalan ketika busnya sedang berjalan Jadi tidak boleh kamu jalan ke sana kemari Tidak boleh adik-adik Kalian harus di dalam bis duduk dengan tenang dan rapi Soal nomor 19 Mengapa saat kita makan tidak boleh berbicara Nah adik-adik kalau kalian makan tidak boleh berbicara ya Harus fokus tuh makannya Mengapa ya Karena apa Karena bisa menyebabkan kita tersedak adik-adik Dan itu berbahaya ya adik-adik Jadi kalau makan kalian harus fokus Soal nomor 20 Apakah Meli pergi ke Jakarta pukul 07.00? Tuliskan kalimat di atas Dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital Dan tanda baca yang benar Nah sekarang kita perhatikan kalimatnya dulu Apakah Karena ini diawak kalimat berarti Nanti apakahnya diawali dengan huruf kapital Dan disini merupakan kalimat tanya Berarti nanti di akhirnya diberi tanda tanya Meli merupakan nama orang Meli merupakan nama orang Maka nanti juga diawali huruf kapital Pergi ke Jakarta Nah Jakarta nama tempat Juga harus diawali dengan huruf kapital Pukul 07.00 Nah disini menunjukkan jam Berarti ada penggunaan tanda titik disini Ingat tanda titik pada penulisan jam Untuk memisahkan jam dan menit Berarti penulisan yang benar seperti ini Begitu adik-adik Untuk pembelajaran Latihan soal dan pembahasannya kita kali ini Semoga latihan soal ini bermanfaat buat kalian Untuk mempersiapkan kalian mengikuti tes atau ulangan-ulangan yang ada di sekolah Tetap semangat untuk belajar Rajin berdoa dan jaga kesehatan kembali Dan jaga kesehatan kalian ya adik-adik ya Sampai Kak Citra keliru nih Nah adik-adik sampai jumpa kembali di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Jangan lupa untuk kalian like, komen, subscribe, dan share ke media sosial kalian Kalau kalian punya ya adik-adik ya Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran Kak Citra Sampai jumpa dan Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sub indo by broth3rmax